Kembang jelita peruntuh tahta jelit 19 bagian 1. Ting Ho Anwi pun mengambil kitab dari balik bajunya dan dilemparkan pula kepada Helian Kong. Habis itu ia terus berputar tubuh untuk pergi, tak peduli lagi teman-temannya yang masih bertempur. Namun langkahnya terhenti oleh bentakan Helian Kong, tunggu. Ah Kong, bukankah kau sudah berjanji akan? Ya, aku cuma ingin berpesan agar kau menjauhi cohawasan, sebab aku akan menumpasnya. Dan jangan sampai kau ikut tertumpas. Ya, ya. Tingkah Ting Ho Anwi itu tentu saja membuat teman-temannya sendiri di arna itu jadi gusar. Seru Tong Hinpa, Ting Ho Anwi. Jangan jadi pengecut. Kenapa kau begitu ketakutan kepada Helian Kong? Dia pengkhianat, dan kau akan mendapat hadiah besar kalau berhasil menangkapnya. Tapi Ting Ho Anwi sudah punya rencana sendiri, maka dia pun meninggalkan gelanggang tanpa peduli caci maki temannya sendiri. Tong Hinpa lalu melompat meninggalkan lawan-lawannya yang semula, dan kini menghadapi Helian Kong. Pikirnya, kalau Ting Ho Anwi bernyali terlalu kecil untuk membuat pahala, baiklah aku saja. Kepada Helian Kong ia berkata, pengkhianat, ternyata kau masih punya keberanian muncul dan mengacau di pak hia ini, ya? Sekarang akulah yang akan meringkusmu. Helian Kong tertawa dingin dan menjawab, siapa yang pengkhianat? Aku? Apakah aku bekerja sama dengan orang mancu untuk menggerogoti negeriku sendiri? Sindiran balik itu mengejutkan Tong Hinpa dan kedua orang lainnya. Serempak mereka berlompatan. Mundur menghentikan pertempuran agar dapat mendengarkan kata-kata Helian Kong lebih lanjut. Saat itu rencana cowasan yang didukung orang mancu telah mendekati pelaksanaan, yaitu akan menggulingkan kaisar Chong Cheng untuk digantikan adiknya, Pangeran Sengong, yang bakal menjadi kaisar boneka belaka di tangan orang mancu. Namun demikian rencana itu masih dianggap tertutup rapat oleh cowasan dan para sekongkolnya. Tak heran mereka kaget mendengar Helian Kong mengucapkannya selantang itu. Dari mana Helian Kong mengetahminya? Helian Kong sendiri pernah mendengar tentang persekongkolan cowasan itu dari mulut Ligiam, kurang jelas, dan Helian Kong juga kurang percaya, dianggapnya hanya rekaan Ligiam untuk menarik dirinya memihak pemberontak. Namun setelah melihat reaksi orang-orangnya cowasan itu, Helian Kong menduga jangan-jangan yang dikatakan Ligiam itu memang benar, cowasan bukan cuma memfitnah kiri-kanan, tapi sudah membentuk persekongkolan untuk menyerahkan negara kepada orang mancu. Benar-benar mulutmu harus dibungkam sikap Tong Hinpa malahan kelewat keras, dan justru menunjukkan ketakutan pihaknya kalau sampai rahasia itu tersiar. Tong Hinpa melompat, tangannya menggapai ke pinggangnya untuk melolos cambuk kat BW Epian, cambuk ekor kalajengking, yang beracun. Seperti halilintar cambuknya menyambar dengan tipu cunmatoat kiang, kuda melepaskan pelana. Ujung cambuk berujud sepit besi itu menderu datang. Helian Kong dengan tenang dan tajam menatap gerak lawan, ia tidak mau dibingungkan oleh macam-macam gerak tipuan, tapi mencari gerak intinya. Lalu pedangnya bergerak dalam gerakan Tan Hong Tiao Yang, burung Hong sendirian menghadap matahari. Sasaran ujung pedangnya bukan tubuh Tong Hinpa, melainkan genggaman tangannya yang menggenggam tangke cambuk. Sasaran yang terus bergerak dan tersembunyi di balik bayangan cambuknya yang berlapis-lapis. Ketepatan incaran Helian Kong yang hampir mencapai tahap pedang adalah semangat dan semangat adalah pedang menjadikan pedang itu sendiri berjiwa karena seolah menjadi bagian tubuhnya sendiri yang dituntun langsung oleh niat jiwanya. Karena itulah ujung pedangnya seperti seekor lalat yang terus mengejar genggaman tangan Tong Hinpa, tak peduli sasarannya bergerak dan bersembunyi. Terdengar Tong Hinpa berteriak, campuran antara kemarahan dan kepanikan. Usahanya untuk menyelamatkan tangannya jadi mengacaukan gerak cambuknya yang melingkar-lingkar tak keruan. Sementara tubuhnya masih meluncur ke arah Helian Kong, maka kakinya menjejak sebuah bongpai yang menjuat tinggi untuk membelokan luncurannya demi keselamatan dirinya. Begitulah, dengan satu kali gerakan balasan Helian Kong, serangan Tong Hinpa jadi kedudoran. Helian Kong pun membentak, suaranya menindis suara Tong Hinpa. Tubuhnya yang semula sekokoh bukit cadas, tiba-tiba berubah seperti angin puyuh yang melanda Tong Hinpa, sesuai dengan nama jurusnya, Taibok Liu Soa, pasir terbang di gurun. Darah Tong Hinpa serasa berhenti mengalir karena kaget menerima sergapan secepat itu, tak ada waktu untuk mengantisipasi serangan itu secara memadai. Upaya perlawanannya lebih bersifat untung-untungan daripada perhitungan cermat. Cambuknya disabet-sabetkan sekuat tenaga, tangan kiri menjotos, kaki ikut menendang. Toh perlawanan serabutan itu gagal. Tong Hinpa melolong kesakitan karena tangan kanannya sebatas siku terbabat putus pedang Helian Kong. Potongan tangan itu jatuh dengan masih menggenggam tangke cambuknya. Tong Hinpa melolong kesakitan karena tangan kanannya sebatas siku terbabat putus. Pedang Helian Kong. Helian Kong pun berhenti menerjang. Katanya sambil tertawa dingin, hem, hanya seperti ini saja jagoan yang mengaku nomor satu di bangsalnya Cowa San. Aku bisa membunuhmu sekarang tapi hari ini sudah banyak yang kubunuh. Pergilah. Kernyit-kernyit wajah Tong Hinpa lebih hebat dari kulit pala yang dijemur. Tertatih-tatih ia melangkah pergi membawa kekalahannya. Gou tak cepat-cepat hendak membantu Tong Hinpa berjalan, tapi ia tertegun ketika melihat adik seperguruannya tidak juga beranjak pergi. Tanyanya, Sute, apalagi yang kau tunggu? Ayo pergi. So Hong Hua memainkan ruyung tiga ruasnya sambil tertawa dan berkata, Su Heng pergilah dulu aku masih ingin di sini. Kata-kata itu mencengangkan semua orang, kecuali Gou tak yang sudah hafal benar wata adik seperguruannya itu. Sambil geleng-geleng kepala, Gou tak berkata, Sute, belum hilang juga sifat main-mainmu. Ini bukan main-main, Su Heng. Mana bisa ilmu silat menemukan rahasia-rahasia terdalamnya kalau tidak diuji melawan musuh tangguh? Pedang baja mana bisa tajam kalau cuma diasah dengan lempung atau gabus? Sute, sekarang bukan saatnya. Sambil bicara kepada kakak seperguruannya, So Hong Hua menunjuk Helian Kong, kalau tidak sekarang, kapan lagi ku temukan lawan sekali berorang ini? Dalam kata-katanya terkandung rasa percaya diri yang tebal, juga nyalinya yang besar dan tekadnya yang teguh. Maka taulah semua orang yang di situ bahwa pemuda ini seorang yang kecanduan berkelahi dan takkan melewatkan setiap kesempatan kalau bertemu lawan yang dianggapnya seimbang. Tak terasa timbul kekaguman Helian Kong, sekaligus sadar bahwa di luar dugaan malam itu ia akan mendapatkan teman bermain yang tidak tanggung-tanggung. Gou Tat sendiri tak pernah bisa mencegah keinginan adik seperguruannya kalau sudah berniat demikian. Biarpun kadang-kadang merepotkan. Tapi ia juga tidak tega membiarkan adik seperguruannya sendirian di tengah sekian banyak musuh di kuburan itu. Terpaksa ia berkata kepada Tong Hinpa, Sobat Tong, terpaksa kau harus pulang sendiri. Sewa jolik kalau perlu. Namun beberapa orangnya pelangi kuning tadi sudah menjadi korban Tong Hinpa, tentu saja sekarang mereka takkan membiarkan Tong Hinpa pergi begitu saja. Begitu Tong Hinpa mulai beranjak pergi, orang-orang pelangi kuning itu pun serempak bergerak hendak mencegah. Namun gerak mereka berhenti ketika Gou Tat melompat melindungi Tong Hinpa, sambil berkata kepada orang-orang pelangi kuning itu, kalian tetap di tempat. Bukankah lebih asyik nonton dua pemuda berilmu tinggi mengadu ilmu, daripada membuntuti orang buntung? Habis berkata demikian Gou Tat menebaskan telapak tangannya ke sebuah bongpai. Batu nisan yang keras dan tebal dari batu granit itu pun terbelah dua dan amruk. Orang-orang pelangi kuning tak dapat meneruskan langkahnya, sadar bahwa rintangan yang satu ini takkan tertembus oleh mereka. Gou Tat tertawa, kemudian berkata kepada Tong Hinpa, Sobat Tong, pergilah. Kawan-kawan kita dari pelangi kuning ini agaknya mudah diberi pengertian. Tong Hinpa mengangguk sambil menyeringai kesakitan. Lengannya yang buntung sudah diikat rat dengan bantuan Ngiger Gou Tat, untuk mencegah darah mengalir terus. Namun rasa nyeritakan tercegah oleh apapun juga sampai hilang sendiri nanti. Dalam hatinya Tong Hinpa mengutuk sehang huwa yang selagi keadaan gawat kok masih sempat-sempatnya hendak mengasah ilmu segala. Tapi ia tidak berani mengatakannya, lalu tertatih-tatih melangkah pergi di antara gundukan-gundukan kuburan yang masih licin habis kehujanan. Terpaksa Tong Hinpa harus jalan pulang sendirian. Belum jauh dari kuburan itu, ketika lewat sebuah jalan gelap yang kiri kanannya ditumbuhi pohon-pohon, Tong Hinpa terkesiap melihat sesosok bayangan melangkah dari balik pohon dan menghadangnya. Namun ia lega ketika mengenali suara tingho anwi, Tong to aku, bagaimana dengan lukamu? Semula Tong Hinpa memang jengkel kepada temannya yang kabur terbirit-birit hanya karena digertak halian kong. Namun saat itu adalah lebih baik mendapatkan seorang teman berjalan, daripada lawan bertengkar. Terpaksa ia pun bersikap ramah, Aduh, lukaku sakit sekali. Ting Hyante, bantulah aku berjalan. Tingho anwi mendekati sambil berkata, Ah, kasehan, mari ku tolong to aku. Dan pertolongan tingho anwi benar-benar tidak disangka Tong Hinpa. Itulah sebilah belati tajam yang dihunjamkan telak ke punggung Tong Hinpa yang sama sekali tak menduga. Ketika Tong Hinpa terkulai roboh, ia masih berdesis, Ke, kenapa kau? Sahut tingho anwi dingin, Aku belum mau kehilangan kedudukanku di hadapan Cokongkong karena pengaduanmu. Bangsat rintih Tong Hinpa. Tapi masih ada Ngo Tat dan Sehang Hua yang akan menceritakan kepada Cokongkong tentang kelakuan pengecutmu tadi. Dan kau takkan mampu membunuh kedua perwira mancu itu, dengan kereselicik apapun. Mereka akan mati, biarpun bukan oleh tanganku. Ketika tadi aku bersembunyi di sini, Kulihat kakek gendut yang pernah menghadang kita di luar Han Tiong itu menuju ke kuburan. Kedua perwira mancu itu pun pasti mati. Habis bicara demikian, dengan dingin tingho anwi menginjak leher Tong Hinpa supaya beres. Lalu di atas mayat itu diletakkannya sehelai ikat kepala kuning yang biasanya dipakai oleh orang-orang pelang kuning, pengikut licu seng. Lalu pergilah tingho anwi. Tanda bintang. Di kuburan, ketegangan baru mencekam. Semuanya siap menyaksikan adu ilmu antara Sak Hang Hua dan Helian Kong. Helian Kong menggenggam merat pedangnya dengan tatapan matanya tajam. Ia menyadari beratnya lawan kali ini, meskipun umurnya baru sebaya dengannya. Sementara dalam diri Sak Hang Hua penuh gairah tempur yang meluap-uap, namun ia pun harus mengendalikan diri karena tahu Helian Kong bukan lawan empuk. Kita mulai bersama dengan bentakannya itu ruyung seam ciat kun Sak Hang Hua menyabet ke kaki Helian Kong. Ruyung itu dipegangi pada salah satu ruas ujungnya, sehingga menjadi panjang jangkauannya, disertai kecepatan dan kekuatan yang menuntut segenap perhatian. Tetapi Helian Kong agaknya malah ingin mengadu kekuatan, sekaligus mencari keuntungan dari ketajaman pedangnya yang baru kembali dari tangan tingho anwi. Dengan gerak pek hokeng ih, Bang Au Putih menyisik. Bulu, ia menangkis ke bawah, tebasan disong-song tebasan. Kedua senjata itu berbenturan begitu keras sehingga berdentang memekakan kuping, kedua petarung sama-sama kaget dan berlompatan mundur. Ketajaman Tia Teng Pokiem ternyata tidak bisa memotong penampang ruyung itu, bahkan lengan Helian Kong tergetar. Sebaliknya Se-Hong Hoa juga kaget karena ruyungnya terpental balik hampir melukai dirinya sendiri. Tetapi pemuda yang sama-sama berilmu tinggi dan bernyali besar itu tidak jerah oleh benturan pertama. Mereka kembali melompat saling terjang, dalam waktu kurang dari satu detik, gemerincin beradunya senjata mereka terdengar belasan kali. Cahayanya bergulung dan menimbulkan gelombang udara yang menggoncangkan pepohonan di sekitar Arna. Orang yang menyaksikan pertarungan itu pun jadi kagum, tak terkecua Linggo Tat yang menjadi kakak seperguruan Se-Hong Hoa sendiri. Pikirnya, Sute memasuki perguruan. Tujuh tahun lebih lambat dari aku, namun sekarang tingkatan ilmunya sudah selapis di atasku, biarpun selama ini pun aku tidak mengabaikan latihanku. Aku memang jelas kalah berbakat, tidak salah kalau Suhu mempercayakan masa depan perguruan ke tangannya, bukan ke tanganku yang lebih tua. Meskipun demikian, Gow Tat tidak iri kepada adik seperguruannya itu, malah ikut bangga. Cuma satu sifat adik seperguruannya yang sering memusingkannya, yaitu kalau melihat ada pesilat lain yang tangguh, tentu segera gatel tangan untuk mengajak bertarung. Entah ada persoalan atau tidak, pokoknya cari gara-gara untuk bertarung. Begitu pula malam itu, ketika melihat begitu cepatnya Helian Kong mengakhiri perlawanan Tong Hin Pa, maka nafsu bertempur Se-Hong Hoa pun bangkit untuk menjajal Helian Kong. Tetapi kekaguman Gow Tat melimpah juga kepada Helian Kong, yang sama umurnya dengan Se-Hong Hoa namun sama tangguhnya. Katanya dalam hati, Pangeran Tujikun mengutus aku ke Tiong Goan untuk melakukan hubungan rahasia dengan Coh Hoa San, tak disangka kalau sekaligus juga menemui pendekar-pendekar muda Tiong Goan yang tangguh. Dalam waktu singkat sudah kutemui dua orang, pertama Hyo Kian Hai dan sekarang Helian Kong. Jadi tiga kalau ditambah adik seperguruanku. Tapi sayang, tiga pendekar muda berbakat ini berdiri di tempatnya sendiri-sendiri, di tengah-tengah pihak-pihak yang berperang. Sementara pertarungannya sendiri makin dasyat, keduanya makin meningkatkan semangat, membulatkan pikiran untuk tidak memikirkan apa-apa lagi kecuali pertempuran itu. Jurus-jurus dan perhitungan-perhitungan lain sudah jalan sendiri sehingga gerak mereka pun makin cepat. Maka di tengah arna seolah nampak beberapa Helian Kong, beberapa Soe Hong Hua, belasan batang pedang berkilauan berhadapan dengan gulungan. Cahaya semciat kun yang seperti naga bersisik perak yang tengah menundukan samudera. Di sela-sela cahaya pedang lawannya, Soe Hong Hua tiba-tiba mengulur jarak, lalu ruyungnya menyabet dengan gerakan Ohliung Boan Jiu, naga hitam membelit pohon, menyabet ke pinggang Helian Kong. Helian Kong melompat menghindar dan balas menikam ke lengan dengan gerak sama cepatnya. Secepat bayangan hantu, Soe Hong Hua bergeser, ujung ruyungnya yang luput menyabet itu pun disendai balik lalu ditangkap dengan tangan kiri, ujung lain dilepaskan, lalu kembali menyabet ke arah kepala dengan Soe Klui Kek Ting, geledek menyambar kepala. Itulah kelebihan Sam Chiat Kun yang bisa dipegang bolak-balik, dengan tangan kiri atau kanan, maka tidak heran kalau diarna itu seolah hampir penuh bayangan ruyungnya yang seakan bergerak serempak. Semuanya itu juga berkat kemahiran Soe Hong Hua yang sudah bertahun-tahun melatih diri tak kenal lelah. Latihan silat buat orang lain barangkali akan merupakan siksaan karena beratnya, tetapi buat Soe Hong Hua justru menjadi kegemarannya. Namun Helian Kong tidak bingung, biarpun harus amat hati-hati. Sambil menunduk menyelamatkan kepalanya, ia merunduk terus balas menikam. Kembali kedua senjata itu berbenturan hebat, dan kedua petarung pun kembali sama-sama melompat mundur. Hebat pujian yang sama-sama tulus keluar dari mulut mereka masing-masing. Sudah puas belum tanya Helian Kong? Puas, bagaimana kalau kita anggap seri? Dulu? Boleh di antara kita memangnya siapa yang menang? Jawaban Helian Kong itu bernada bersih dari permusuhan, sampai lupa kalau pemuda itu datangnya bersama dengan jago-jago keperuknya Chowasan tadi. Soe Hong Hua tertawa puas, lalu membalik tubuh untuk melangkah pergi sambil berkata, Nah, sekarang aku mau pulang dan tidur. Namun Leong Tiohui tiba-tiba memberi isyarat kepada teman-temannya, mereka bersiaga untuk mencegah kepergian Goutat dan Soe Hong Hua. Kata Leong Tiohui, Tunggu, bangsat. Kau harus kami tangkap untuk ditukar dengan teman-teman kami yang disekap Chowasan. Soe Hong Hua berhenti melangkah dan berkata dengan dingin, Oh, apa kalian bisa menangkap kami berdua? Leong Tiohui termangu-mangu. Baru saja dilihatnya keperkasaan Soe Hong Hua, maka biarpun ia dan ketujuh temannya yang masih tersisa itu maju serempak, belum tentu bisa menangkap Soe Hong Hua yang masih didampingi kakak seperguruannya yang juga sudah terbukti ketangguhannya. Tak terasa Leong Tiohui menoleh kepada Helian Kong, namun ragu-ragu untuk mengucapkan permintaannya. Dulu memang Helian Kong temannya, tetapi sejak Leong Tiohui menjadi pengikut kaum pemberontak, masih maukah Leong Kong membantunya? Soe Hong Hua pun mencertawakan tingkah Leong Tiohui itu, Kenapa? Bingung. Mau minta tolong perwira kerajaan Beng yang selama ini kalian musuhi? Dengan kata-katanya ini, Soe Hong Hua juga berusaha mencegah terjadinya persekutuan antara orang-orang pelangi kuning dengan Helian Kong. Bisa berat buat pihaknya kalau sampai terjadi demikian. Namun akhirnya Leong Tiohui berkata juga kepada Helian Kong, Saudara Helian, kedua orang ini adalah kaki tangan cohawasan, anggauta komplotan yang siap menjual negara kepada bangsa asing. Memang pihak kami bermusuhan dengan pemerintah, tidak bisakah kita sejenak melupakan permusuhan untuk membasmi bahaya buat negeri ini? Helian Kong berpikir keras. Yang berhadapan di tempat itu ada tiga pihak dalam pertikaian segitiga. Masing-masing pihak tentu harus memperhitungkan pihak ketiga demi tercapainya tujuan senin diri. Namun sebelum Helian Kong menentukan sikapnya, tempat itu tiba-tiba bergetar oleh suara tertawa yang penuh tenaga. Di susul kata-kata, Leong Tiohui, kita pengikut John Ong berusaha menyelamatkan negeri ini dengan kekuatan sendiri dan penuh harga diri. Kedua perwira mancu ini berani sejenaknya berkeliran di Tionggoan, menandakan kalau mereka sudah meremahkan ksatria-ksatria bangsa Han. Untuk menangkap mereka demi keselamatan negara, tidak perlu mengandalkan pertolongan babi-babi kerajaan Beng yang tidak becus. Semua orang kaget dan menoleh ke arah suara itu. Nampak seorang kakek gendut duduk seenaknya di atas batu nisan kuburan. Para orang-orang pelangi kuning gembira ketika mengenali orang itu sebagai Kong Tosyang, gajah berkepala baja, Ko Ban Seng, guru dari Oh Kuihau dan Yokian Hlai. Helian Kong kaget ketika mendengar kakek itu menyebut ngergotat dan sehang hwas sebagai perwira-perwira mancu, sebab tadinya dia mengira kalau mereka berdua cuma jago bayarannya cohawasan. Sikapnya terhadap sehang hwas pun berubah, tatapan matanya tajam, setajam suaranya ketika bertanya kepada sehang hwas, benarkah kau perwira mancu yang menyusup kemari untuk kepentingan negerimu? Mana buktinya suara sehang hwas pun mulai bersungguh-sungguh karena ketegangan hatinya, namun masih mencoba menyangkal. Sementara si kakek gendut ko Ban Seng lah yang menjawab, minta bukti. Bagaimana kalau ku tarik keluar kuncir kalian berdua yang selama ini kalian sembunyikan di balik baju? Hi, orang-orang mancu sudah beberapa hari ini ku bayangi kalian dan ku amati kalian yang sering menyamar sebagai pedagang-pedagang obat keliling sambil menuntun keledai. Kulihat kalian sering menarik-narik leher baju kalian ke atas, tentunya kalian takut kalau pangkal kuncir rambut kalian dia dilihat orang bukan? Dan kulihat pula betapa sering kalian berhenti di tempat-tempat strategis menurut penghoat, ilmu perang, untuk menggambar denah tempat itu, tentunya semua ini kalian lakukan untuk persiapan penyerbuan kalian kelah ke negeri ini bukan? Kata-kata itu membuat Helian Kong yang sudah menyarungkan pedang, tiba-tiba menghunusnya kembali dan menatap tajam-tajam ke arah nggotat dan sehanghua. Helian Kong langsung mengambil sikap. Memang kaum pengikut Lichu Seng adalah musuh, orang manjo juga musuh, namun di dalam permusuhan segitiga itu Helian Kong memilih untuk lebih dulu bersekutu dengan pengikut Lichu Seng yang sesama bangsa Han, guna menyingkirkan dulu campur tangan orang-orang manjo. Helian Kong tidak mau kelak orang manjo yang memetik buah keuntungan dari perang saudara di Tionggoan saat itu. Sementara itu, Goutat dan sehanghua pun sudah siap menghadapi mereka semua, baik pengikut-pengikut Lichu Seng maupun Helian Kong. Mereka tahu Kho Ban Seng berilmu tinggi, setingkat dengan Kat Hu Yong, paman guru mereka yang baru saja meninggalkan Pak Hia untuk pulang ke Jiat Hu. Karena itu Goutat dan sehanghua pun tidak bisa mengandalkan lain dari diri mereka sendiri. Mereka adalah perwira-perwira manjo yang sudah kontrak mati saat oleh pangeran Tsu Jikun ditugaskan menyusup ke wilayah kerajaan Beng, kini mereka siap melawan sekuat tenaga. Mereka sudah berdiri beradu punggung untuk menghadapi musuh-musuh mereka yang mengepung melingkar. Namun Kho Ban Seng tiba-tiba berkata kepada orang-orangnya, kalian jaga di luar arena saja, biar aku saja yang turun tangan untuk menangkap hidup-hidup kedua tikus mancu ini. Agar bisa memaksa cohawasan menukarnya dengan kedua muridku serta tiga saudara giam. Habis berkata demikian, Kho Ban Seng melangkah maju sambil menggosok-gosok sepasang telapak tangannya, nah, tikus-tikus mancu, menyerah sajalah sebab aku tidak ingin membunuh kalian, hanya menangkap hidup-hidup. Sehanghua yang berdarah panas dan tak kenal takut, tiba-tiba menyerang dengan ruyung tiga ruasnya. Si kakek gendut seolah tidak cukup cepat untuk menghindar, sehingga jidatnya tepat kena gebukan keras ruyung sehanghua yang terbuat dari baja itu. Tak terduga si kakek gendut ternyata hanya berteriak, haya, benar-benar keras. Habis itu dia pun mengusap-usap jidatnya yang benjol sedikit pun tidak. Sohanghua kaget bukan kepalang padahal ruyungnya mampu menghancurkan batu dengan pukulan sekeras itu. Ketika itulah Koban Seng tiba-tiba membentak gemuruh sambil mengayunkan sepasang telapak tangannya dengan jurus Hang Sui Kui Hai, banjir kembali ke samudera. Yang membawa tenaga jarak jauh amat dasyat. Goutat dan sehanghua kontan terhuyung-huyung. Kedua perwira mancu itu sadar telah bertemu lawan yang ilmunya setingkat dengan guru mereka. Tapi mereka tidak mau menyerah dan bersiap melawan habis-habisan apa mau dekata, biarpun mereka bersemangat tinggi, ilmu Koban Seng memang jauh di atas mereka. Mereka menyerang tetapi tidak pernah sampai berhasil mendekat si kakek gendut itu, setiap kali tentu terpental mundur kembali oleh sapuan angin dasyat dari tiap gerakan si kakek gendut. Dilain saat mereka seperti diangkat dari tanah dan dibanting, dan dilain saat lagi mereka seperti diputar secepat gasingan saja, sampai mereka megap-megap dan tenaganya menyusut cepat. Melihat kesaktian kakek gendut itu, diam-diam helian kong kagum, lah sadar seandainya ia ikut terjun ke Arna menghadapi kakek gendut itu, pasti dirinya pun akan mengalami nasib sama dengan kedua perwira macu itu. Maka, diam-diam helian kong bertekad, mulai malam itu ia akan meluangkan waktu setiap saat untuk mempelajari kitab Tia Teng Pit Kip. Ia tidak mau mengulangi sikapnya di masa lalu, di mana setelah mendapat kitab dari gurunya lalu dikantonginya saja, sampai akhirnya dicuri Ting Ho Anwi. Untung kini berhasil didapatkannya kembali. Sementara dalam benaknya muncul pertimbangan lain, setelah kakek gendut itu berhasil menangkap kedua perwira mancu itu, tidakkah dirinya akan menjadi giliran berikutnya sebab dirinya pun adalah perwira kerajaan Beng yang gigih menentang pemberotak. Karena itu, sebelum si kakek gendut selesai menangkap kedua perwira mancu itu, tidakkah lebih baik ia pergi dari tempat itu. Namun pikiran lain muncul. Daripada dirinya terombang ambing tak menentu, tidakkah lebih baik kalau saat itu sedikit ambil resiko untuk pura-pura tertarik ikut kaum pemberontak, sambil diam-diam menyelidiki. Hal Yahwa mereka dan mungkin juga membantu mereka untuk menggasak agen-agen mancu yang berteliaran di Pak Hia sebab agen-agen pemerintah sendiri tumpul dan tak mampu mengimbangi ulah musuh-musuh mereka. Karena itulah Lian Kong tidak beranjak dari situ. Sementara di Arna, Koban Seng memang jago angkatan tua yang hebat. Biarpun dikeroyok dua orang bersenjata, dengan serangan-serangan jarak jauhnya yang beraneka ragam tekanannya, lebih dulu ia berusaha menguras habis tenaga kedua lawannya. Bukannya aku sebagai orang tua menganiaya orang muda, tetapi dalam urusan keselamatan tanah air, maaf saja kalau aku bertindak tegas terhadap kalian kata Koban Seng, lalu menubruk secepat kilat ke arah Gotat. Kini ia bukan cuma melancarkan serangan jarak jauh, tapi menerjang langsung dan hendak menotok pinggang Gotat. Untuk pendekar-pendekar seangkatannya, Gotat terhitung mahir juga menggunakan serangan ujung jari, bahkan serangan itu sering didukung pula oleh ilmunya yang lain, Bong Pikong, ilmu memulurkan lengan, dan pernah mengalahkan Oh Kui Hau yang berjulukan Tai Ii Kaku Hau, macan kurus bertenaga raksasa. Namun kali ini yang dihadapinya adalah gurunya Oh Kui Hau. Maka ia tidak sempat menghindar karena gerakannya kalah cepat, terpaksa secara dekat ia songsongkan dua jari untuk menusuk mat celawan dengan tipu Jililong Jocu, dua naga berebut mutiara, bahkan terdengar lengannya gemeretak dan mulur sejengkal lebih. Tapi Koban Seng terus menubruk lurus tanpa membuat gerakan lain, sehingga Gotat kaget, apakah biji mat su kakek gendut ini juga sudah bisa dibikin sekebal jidatnya? Ternyata begitu dekat si kakek gendut menundukkan kepala sehingga matanya tidak kena, terjangannya tetap lurus menyeruduk. Seperti kerbau. Bukan kerbau biasa, tapi agaknya kerbau semrani karena cepatnya. Gotat coba membanting diri ke samping, tetap masih kalah cepat. Pundaknya terbentur jidat baja si kakek gendut dan terpental, pinggangnya juga kena totok sehingga tubuhnya lumpuh sementara. Ikat dia perintah Koban Seng. Liong Tiawohwi dan pengikut-pengikut Licu Seng lainnya pun segera meringkus Seng Gotat dengan tambang-tambang besar. Suheng Seheng Hwa Gusar melihat kakak seperguruannya diperlakukan demikian. Dia pun menerjang Koban Seng seperti angin puyuh. Tapi serangannya cuma beberapa jurus, sesudah itu dia juga berhasil dilumpuhkan dan diringkus. Helian Kong waspada. Dirinya kah sasaran berikutnya dari si kakek gendut itu? Tapi ia tidak pergi, sebab ia tetap pada niatnya semula untuk berjudi dengan situasi. Kaum pelangi kuning dan orang-orang mancu ibarat dua arus dasyat, namun Helian Kong ingin mencoba bermain di antara kedua arus itu untuk mencapai tujuannya sendiri. Untuk menggempur cowasan, ia ingin mencoba memanfaatkan orang-orang bawah tanahnya Licu Seng yang menyelundup di Pak Hia ini. Setelah itu, tentu saja giliran orang-orang Licu Seng inilah yang harus dibereskan. Sementara Koban Seng telah memerintahkan orang-orangnya, kalian pergilah dulu, bawa tawanan-tawanan itu dan senunyikan sebaik-baiknya. Sebelum pergi, Leong Tiawong Hui mendekati Koban Seng dan berbisik, Locian PWE, orang itulah yang namanya Helian Kong, yang menurut pesan General Li Diam bisa kita manfaatkan untuk tanda petik. Kata-kata Leong Tiawong Hui terputus karena Koban Seng mengibaskan tangannya sambil berkata, aku tahu apa yang harus ku perbuat dengan dia. General Li juga sudah memberi petunjuk kepada aku. Leong Tiawong Hui pun mengangguk lega dan berlalu dengan kawan-kawannya. Setelah orang-orang itu menghilang di pinggiran kuburan, Koban Seng menghadapi Helian Kong dan bertanya dengan tajam, kenapa kau kabur dari Tongkoan, dan menolak ajakan General Li Diam untuk bergabung dalam perjuangan kami. Helian Kong mundur setapak sambil menyilangkan pedangnya di depan tubuh, dan menyahut tegas, karena aku tetap prajurit kerajaan Beng. Apa yang kalian sebut perjuangan, bagi aku tetap merupakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Benar-benar prajurit setia tapi tolol ejekoban seng. Pihak istana sudah mengeluarkan maklumat yang menyatakan kau sebagai pengkhianat, kau diburu-buru oleh tentara kerajaan sendiri. Itu karena fitnah cohawasan. Bangsat kebiri tua itulah yang harus aku benci, bukan pemerintah. Dan karena peristiwa itu, jangan harap terus aku bisa kau paksa untuk menyeberang ke pihak licu seng. Helian Kong mundur setapak sambil menyilangkan pedangnya di depan tubuh, dan menyahut tegas. Mendengar jawaban keras itu, ternyata kau banseng bukannya marah, malah tertawa terbahak-bahak, bagus. Di depanku kau berani bersikap seperti ini, tidak menkla-menkla, benar-benar lelaki sejati. Tidak salah pandangan Jenderal Ligiam atas dirimu. Perubahan sikap itu keruan membuat Helian Kong agak bingung. Sehabis dimaki sebagai prajurit tolol, tiba-tiba sekarang berbalik dipuji sebagai prajurit sejati segala. Apa maunya si kakek gendut ini? Apakah juga ingin membujuknya agar bergabung dengan pemberontak? Ternyata terdengar suara kau banseng, Hi, bocah, aku menghargai keteguhan sikapmu. Coba kau dengan gampang menyerah dan bergabung dengan kami, tentulah kami hanya bisa memperalatmu tapi tidak mungkin menghargai mu. Namun sikap teguhmu menandakan bahwa kau pantas dijadikan ujung tombak untuk merontokkan persekongkalan cowasan dengan orang mancu. Hem, pihakmu mau memperalat aku? Untuk membelat tanah airmu sendiri, apakah kau merasa diperalat oleh kami? Balasan koban seng membuat Helian Kong bungkam. Koban seng tidak lagi menunjukkan sikap siap tempur, melainkan duduk dengan sikap santai. Tapi Helian Kong tidak mengendorkan kewaspadaan sedikitpun, maklum tokoh yang dihadapinya terlalu dikdaya, bisa saja menyerang secara tiba-tiba. Namun Helian Kong jadi panas mukanya, ketika mendengar koban seng tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata, buat apa kau terus pasang kuda-kuda seperti itu? Duduklah dan santai. Kalau aku ingin menangkapmu, tidak perlu aku pura-pura duduk untuk melengahkanmu lalu menyergap. Tidak perlu begitu. Terang-terangan saja, kau takkan mampu menyelamatkan diri lebih dari lima jurus. Itu bukan ucapan takabur, tapi cuma menyodorkan kenyataan. Seperti seorang ayah tidak takabur kalau bilang kepada anaknya bahwa ia mampu membelikan layang-layang. Sekaligus sepuluh buah, sebab ia memang mampu. Helian Kong pun menyarungkan. Tia tengpok ia melalu duduk. Koban seng pun berkata, anak muda, kita berbeda sikap sehingga pihakmu dan pihakku berhadapan di medan laga. Tapi kita sama-sama anak negeri ini, kita sama-sama tidak rela kalau ada orang yang ingin menjual negeri ini kepada orang asing. Benar tidak? Helian Kong mengangguk. Cohawasan maksudmu? Ya. Seribu urusan kita boleh berbeda pendapat, dan memperjuangkan tujuan kita masing-masing sekalipun dengan senjata. Tapi satu urusan ini, ku harap kita sejalan. Kenapa tidak kalian lakukan sendiri? Kenapa memilih aku? Jawab dulu, setuju atau tidak? Kalau tidak setuju bagaimana? Kalau setuju bagaimana? Kalau tidak setuju, berarti kita tidak sejalan dan tetap musuh dan malam ini takanku buang. Kesempatan untuk meringkus seorang musuh macam kau. Kalau kau setuju, kita teman biarpun hanya dalam urusan ini, sedang dalam urusan selebihnya tetap musuh. Kalau aku berkomplot dengan pemberontak, apa bedanya aku dengan Cohawasan? Dia berkomplot dengan bangsa asing, aku dengan pemberontak, apa bedanya? Sama busuknya. Hi, anak muda, pakai otakmu. Jangan memandang soalnya secara garis tebal lurus seperti itu. Kita sama-sama membutuhkan persekutuan sementara, persekutuan taktis, berarti kita tidak mengkhianati garis perjuangan kita masing-masing. Atau kau mau berlagak jadi pahlawan yang amat jujur, lalu kita berperang habis-habisan sementara Cohawasan siap memasukkan orang-orang manju ke negeri ini. Itu yang akan kau pilih. Helian Kong garuk-garuk kepala tanpa menjawab. Atau kau mengandalkan orang-orang pemerintah sendiri untuk menumpas Cohawasan? Helian Kong tetap bungkam. Orang-orang pemerintah pun sudah banyak yang jadi kaki tangan Cohawasan, percuma mencoba menggerakkan mereka untuk melawan Cohawasan, malah mereka akan membela Cohawasan. Di tengah keraguannya, Ko Ban Seng berkata, kalau rumahmu terbakar hampir ambruk, lalu ada orang membawakan air untuk menyiram api, apakah kau berpikir lama lebih dulu untuk menyelidiki asal lusul air itu? Tentu rumahmu akan keburu jadi abu. Tentu kau harus segera menggunakan air itu untuk menyiram api, begitu yang benar bukan? Nah, kami datang membawakan air untuk menyiram negeri yang terancam hangus oleh api ketamakan Cohawasan. Kenapa kau begitu memperhatikan kelangsungan kerajaan? Apa? Memperhatikan kelangsungan dinasti yang sekarang? Tidak, kami justru ingin merobohkannya kata Ko Ban Seng terang-terangan. Ya, kami akan merobohkannya. Tapi aku bicara soal negeri tumpah darah bangsa hang ini, bukan soal dinasti keluarga cu. Tanah tumpah darah inilah yang harus kami selamatkan, bukan pemerintah yang sekarang. Helian Kong merah wajahnya mendengar orang tua itu begitu leluasa mencaci maki pemerintah kerajaan. Tapi ia bungkam saja. Kemudian kakek gendut itu berkata, Hi, kau belum menjawab setuju atau tidak? Kenapa memilih aku dan tidak kalian lakukan sendiri? Sebab kami dianggap pemberontak, tidak mungkin secara resmi menghadap kaisar boneka Cohawasan yang nomor satu gobloknya di dunia. Sedangkan kau punya kawan-kawan dalam ketenteraan yang selama ini gigih menentang Cohawasan, tapi kalian selalu gagal karena tidak punya bukti tentang pengkhianatan Cohawasan. Tapi kami punya bukti-bukti itu, dan kalianlah yang harus menyerahkannya kepada si kaisar otak keledai itu. Aku akan menolak kerjasama kalau kau terus-terusan bicara kasar tentang kaisar. Bagaimanapun juga dia adalah junjunganku, Oh baik, baik. Kaisarmu itu benar-benar orang paling pandai di dunia, otaknya cemerlang, bijaksana, pendiriannya benar-benar tegus sehingga tidak mudah dihasut. Rakyat hidup tenteram sejahtera di bawah pimpinannya, seluruh negeri aman sentasa dan Hi, mau pergi kemana kau? Karena dilihatnya Helian Kong telah bangkit dari duduknya dan melangkah pergi. Cepat kau Banseng melesat dan menghadang Helian Kong. Kau mau pergi kemana bentaknya bengis? Ingat, menolak kerjasama ini berarti kau membiarkan tanah airmu di mangsa persekongkolan cohawasan. Aku tidak tahan mendengar omonganmu. Kalau mau bicara urusan menumpas cohawasan, bicara lah. Tapi omonganmu jangan melengceng ke sana kemari seperti orang mabuk saja. Baiklah, aku takkan menyenggung lagi kaisarmu. Bagaimana? Kau benar-benar punya bukti persekongkolan cohawasan dengan orang Menchu? Bukti yang bisa menjatuhkan dia? Ya. Kami punya, kalau begitu, aku mau. Bagus. Kelak kalau urusan ini selesai, pihakmu dan pihakku boleh bertempur lagi habis-habisan, tapi untuk sementara kita gabungkan niat untuk menutup peluang bagi pihak ketiga mengambil keuntungan. Jangan omong saja, mana bukti-bukti persekongkolan cohawasan itu. Belum aku bawa. Besok tengah malam datanglah kembali kemari, aku akan menyerahkannya kepadamu. Ko Ban Seng kemudian berkelebat pergi dari situ secepat kilat. Helian Kong sebetulnya ingin membuntutinya untuk mengetahui di mana. Sembunyinya kawanan Met-met Celicu Seng yang membahayakan kerajaan Beng itu, namun melihat betapa cepat gerakan Ko Ban Seng, Helian Kong pun merasa tidak mampu mengikutinya. Helian Kong kemudian menguburkan Aliok. Habis itu ia merebahkan diri di lantai Cungkuk makam orang kaya itu. Karena pikirannya bergalau terus, maka setelah hampir fajar barulah datang kantuknya yang mengantarnya ke alam mimpi. Ia bangun menjelang tengah hari. Namun tempat berbaringnya selamat dari sengatan matahari yang sedang bersinggah sana di puncak langit. Bahkan terasa cukup sejuk karena di kuburan itu banyak pohon besar. Helian Kong menggeliat bangun dengan perut lapar, dirabahnya sakunya dan dirasanya masih ada sedikit uang, lah pergi ke warung terdekat dan membeli beberapa bakpao untuk makan malam sekalian. Ia tidak berani makan di warung itu. Selain untuk menghemat, juga karena di seluruh kota Pak Hia sedang. Diadakan perburuan besar-besaran atas dirinya. Kematian Song Tian Oh tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh Chowasan. Karena itulah Helian Kong bawa bungkusan makanannya ke tengah kuburan. Ia merasa lebih aman di tengah-tengah orang mati daripada orang hidup. Sambil duduk menggigiti bakpaunya, kitab Tiateng Pitkip dikeluarkannya dari kantong lalu digelarnya di lantai cungkuk, dibuka-bukanya dan diperiksanya halaman-halamannya. Ada 36 jurus dicatat di situ, terdiri dari 18 jurus ilmu pedang dan 18 jurus tangan kosong. Jurus-jurus yang hanya boleh dipelajari oleh ketua Tiateng Bun dan bukan oleh murid-murid biasa. Setelah perutnya kenyang, Helian Kong bangkit mencabut pedang, mencari tempat lapang tapi tersembunyi, lalu mulai belajar jurus pertama ilmu pedang. Perlahan-lahan dan penuh kecermatan. Bukan cuma sikap tubuhnya yang mendapat perhatian, tetapi juga pernafasannya. Setelah ia melakukan gerakan itu beberapa kali secara cepat dan pelan, segeut rasa kalau ilmu pedang itu bukan sekedar belajar menikam dan membacok, namun juga memutpuk tenaga dalam agar semakin kokoh. Jadi manfaat ilmu pedang itu mirip Tai Ketiam Hoat ciptaan Sam Hong Chin Jin, pendiri Bu Tong Pai di jaman awal berdirinya dinasti Beng. Bedanya kalau gerak-gerak Tai Ketiam Hoat dilakukan dengan lambat sambil menyalurkan KHI, hawa tubuh, maka ajaran dalam Tia Teng Pit Kip dapat dilakukan keras dan cepat, hanya di tiap pergantian jurus ada latihan gerak lambat untuk melambungkan KHI itu. Dengan demikian jurus-jurusnya bisa dipakai untuk bertempur secara cepat. Singkatnya, untuk latihan ketangkasan main pedang sekaligus memutpuk tenaga dalam tidak dilakukan sendiri-sendiri tapi sekaligus dalam satu latihan. Sifat kerasnya ilmu ini juga bisa dipahami kalau mengingat Tia Teng Bun adalah sempalan Siao Lim Pai yang juga beraliran keras. Ketika mulai merasakan manfaat ilmu itu pada tubuhnya, semangat Helian Kong pun meluap-luap. Pikirnya, alangkah tolonya aku selama ini. Ilmu sehebat ini dari dulu cuma ku kantongi saja dan lupa ku pelajari. Dan kini bulatlah tekadnya untuk mengejar ketinggalan waktu yang terbuang selama ini. Namun ia tidak mau tergesa-gesa maju mempelajari jurus kedua. Tetap lebih dulu ditekuninya jurus pertama sampai matang betul, bukan cuma hapal dan ingat. Hari itu ia bertekad akan melatih jurus pertamanya seribu kali. Untuk membantu hitungan, ditaruhnya seribu butir kerikil. Tiap habis satu jurus, dibuangnya satu kerikil. Tiap kali pula ia merasa ada kemajuan, tiap gerak sekecil-kecilnya pun seperti sudah jalan sendiri. Hal itu membangkitkan kegembiraan Helian Kong. Sesaat dunianya hanyalah sebatas gerak silatnya dan di luar itu tidak ada apa-apa lagi. Seluruh jiwa raganya tertumpah di situ. Kesedihan dan kekacauan perasaannya yang selama ini mengaduk jiwanya, terusir oleh kegembiraannya bersilat. Akhirnya kerikil-kerikil pembantu hitungan habis dibuang. Tubuhnya basah kuyuk dengan keringat, namun anehnya tidak merasa lelah karena dirasanya tenaga dalamnya lebih lancar mengalir ke sana kemari, ke segenap tubuhnya. Ia lalu berbaring di pondokannya itu untuk membiarkan keringatnya kering. Ketika hari mulai gelap, ia mandi di sebuah sumur yang terletak di pojok tanah kuburan itu. Dan karena tidak ada ganti pakaian yang dibawanya, terpaksa dipakainya kembali bajunya yang bau keringat itu. Lalu ia makan bakpaunya sambil menunggu gelap turun, setelah gelap dia pun menjinjing pedangnya untuk meninggalkan kuburan itu. Lah menuju ke rumah Menteri Selang Kuan Hai, kalau bisa ingin mengatur rencana bersama untuk mengajukan bukti pengkhianatan Chowasan. Bukti itu memang belum didapatkannya dari Koban Seng yang menjanjikan malam nanti baru akan menyerahkannya, tapi Helian Kong merasa perlu lebih dulu menyusun rencana penyerahan bukti itu sedini mungkin, dan mulai memilih siapa calon pelaku-pelakunya. Sfang Kuan Hai hendak dihubungi Helian Kong, sebab Menteri Tua itu dikenal jujur dan berani menentang Chowasan. Ketika tiba di rumah Menteri Siang Kuan, Helian Kong tidak masuk lewat pintu depan, tetapi melompati tembok belakang rumah. Sambil lebih dulu berjongkok di atas dinding untuk mengamati halaman belakang rumah itu, dilihatnya kamar Siang Kuan Heng dan Siang Kuan Yan, putra-putri Menteri Siang Kuan, masih menyala lampunya. Beberapa saat lamanya masih ada pelayan-pelayan rumah yang hilir mudik. Setelah sepi, barulah Helian Kong melayang seperti seekor burung dan langsung merunduk mendekati pintu kamar Siang Kuan Heng yang menghadap taman samping, lalu diketuknya pintu itu. Dari dalam kamar terdengarlah suara Siang Kuan Heng, Siapa? Aku Helian Kong, baru saja selesai jawaban itu, tiba-tiba terdengar langkah bergegas dalam ruangan itu, lalu Siang Kuan Heng membukakan pintu dan memperlihatkan dirinya. Saudara Helian. Lalu ditariknya tangan Helian Kong masuk kamar, kemudian ditutupnya kembali pintu kamar itu. Suara Siang Kuan Heng liri berdesis menahan luapan perasaannya, Saudara Helian, hampir-hampir tidak ku percaya kau tiba-tiba muncul di sini. Memang, Saudara Siang Kuan. Yang mengunjungimu malam ini bukan Helian Kong yang hidup, tetapi hanya arwahnya yang gentayangan, Helian Kong mencoba berkelakar agar Siang Kuan Heng tidak terlalu tegang. Siang Kuan Heng mengusap jidatnya, membuang nafas, lalu memaksa diri untuk tertawa, peristiwa kemarin terlalu hebat dampaknya. Coh Hwasan sudah menyediakan hadiah besar untuk siapapun yang bisa. Membawa batok kepalamu ke hadapannya, Saudara Helian. Saudara Siang Kuan tidak berminat. Aku memang ingin dapat uang banyak, tapi tidak dengan menjual kepala temanku sendiri, sahut Siang Kuan Heng yang mulai terpengaruh bersikap santai. Sesaat di dalam ruangan itu sunyi, sampai terdengar Siang Kuan Heng bertanya, Saudara Helian, apakah betul kabar yang mengatakan bahwa kau sudah ikut pemberontak, dengan sengaja mengorbankan begitu banyak prajurit kita agar tewas di medan laga? Tidak. Sahut Helian Kong sambil menahan. Sengatan pedih di hatinya. Detik ini pun aku justru sedang dalam suatu rencana menyelamatkan negara, kalau saudara percaya, aku selalu mempercayaimu. Coh Hwasan boleh meneriakan fitnahan sampai tenggorokannya jebol, aku takkan percaya. Aku siap mendukung rencanamu itu, saudara Helian. Rencana apa? Tolong antarkan aku menghadap ayahmu, apakah beliau sudah tidur? Buat apa? Akanku sampaikan sebuah rahasia komplotan Coh Hwasan yang selama ini belum diketahui orang banyak. Rahasia apa? Bagaimana kalau saudara antar aku dulu menemui Siang Tejin? Baik, marilah. Helian Kong lalu mengikuti Siang Kean Heng keluar dari kamar itu, menyusuri beberapa lorong dan jalan setapak di tengah kebun bunga, untuk menuju kebangunan sayap kanan. Helian Kong yang dulu sering berkunjung ke rumah itu, tahu kalau dirinya sedang dibawa ke ruangan buku, dan dia pun tahu kalau Siang Kean Heng sering menyendiri di ruangan itu sampai jauh malam, kalau sedang memikirkan urusan penting. Ketika Siang Kean Heng dan Helian Kong tiba di depan ruangan itu, memang mereka masih melihat lilin menyala dalam kamar. Nampak, pula sesosok bayangan lelaki tua yang sudah agak bungkuk hilir mudik, bayangannya terlihat di kertas jendela. Siang Kean Heng perlahan mengetuk pintu dan memanggil, Ayah. Agak lama baru terdengar jawaban dari dalam, ada apa, Heng Ji? Ayah, aku mengantar seorang yang ingin menghadap Ayah. Malam-malam begini? Ya, Ayah. Urusannya penting sekali, siapa? Saudara Helian. Terdengar desah kaget dari balik pintu. Sesaat tidak ada jawaban apa-apa dari balik pintu, menteri tua itu rupanya agak ragu-ragu karena Helian Kong menurut maklumat resmi istana telah dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Siapa yang berani menerima Helian Kong di rumahnya, berarti akan diikut sertakan dalam pengkhianatannya dan dikenakan hukuman berat. Namun kemudian pintu itu pun terbukalah dari dalam, dan muncullah menteri tua di ambang pintu. Cepat-cepat Helian Kong berlutut dan berkata, Hormatku untuk siang si Taijin. Masuklah. Helian Kong dan siang kean Heng masuk, lalu menutupkan pintu. Setelah keduanya duduk, siang kean Heng tanpa membuang waktu terus bertanya, Helian Cong Peng, ada keperluan apa? Taijin, sebelum ku beberkan semuanya, aku lebih dulu ingin bertanya, apakah Taijin masih mempercayai aku sebagai hamba setia kerajaan Beng, ataukah percaya fitnah yang disebarluaskan oleh cohawasan tentang diriku? Siang kean Heng menarik napas, apa saja yang keluar dari mulut cohawasan selalu kuanggap sebagai racun jahat yang tidak patut didekati. Atau sebagai gonggongan anjing belaka. Terima kasih, Taijin. Apa yang akan ku sampaikan ini memang membutuhkan orang. Orang yang mempercayainya, lalu cepat bertindak sebelum terlambat. Mendengar kata-kata Helian Kong begitu bersungguh-sungguh, tak terasa siang kean Heng menegakkan duduknya di kursinya, tidak lagi duduk melorot senaknya, menandakan ia mulai memberi perhatian kepada kata-kata Helian Kong. Sedangkan Helian Kong pun menyusun kata-katanya baik-baik, Taijin, selama ini Kaisar selalu menolak usul siapa saja untuk mendatangkan pasukan dari selatan. Kenapa? Cohawasan yang selalu menghalangi Sri Baginda berbuat demikian. Yaitu dengan menanamkan ketakutan di hati Sri Baginda, bahwa kalau sampai Sukaha Ohoat diberi kesempatan untuk berada di Pakhya bersama pasukannya, tentu akan berhianat merebut tahta. Itu alasan Cohawasan. Padahal yang sebenarnya dia sendirilah yang takut kepada Sukaha Ohoat, sejak usaha meracuni Sukaha Ohoat yang gagal itu. Benar. Siang Si Taijin, tidakkah kau dengar bahwa Cohawasan malahan mendesak Sri Baginda agar mendatangkan pasukan mancu, dengan alasan untuk dipakai memukul mundur kaum pelangi kuning? Ya, usul itu busuk sekali. Untung, bagaimanapun lemahnya Sri Baginda, dia masih cukup mencintai negeri leluhurnya sehingga menolak usul itu. Kali ini Cohawasan gigit jari. Tidak, Siang Si Taijin. Cohawasan tidak terus gigit jari dengan penolakan Kaisar atas usulnya itu. Dia tetap bekerja diam-diam, berkomplot dengan Pangeran Sengong dan juga dengan tentara asing mancu sebagai sandaran kekuatannya, dalam hal ini adalah Pangeran ke-9 Tsuji Kun. Rencananya ialah menggantikan Kaisar dengan Pangeran Sengong yang lebih mudah disepir, dengan dukungan tentara mancu. Kata-kata halian kong itu seperti halilintar meledak di samping kuping Siang Kuan Hai dan juga Siang Kuan Heng yang ikut mendengarkan. Itulah rencana yang hebat, tidak tanggung-tanggung. Tentara mancu, terutama tentara berkudanya, dikenal sebagai pasukan penggempur gerak cepat yang luar biasa, amat mahir bertempur. Sekali mereka berhasil masuk ke Tionggoan, tak tahulah kapan berhasil mengusir mereka kembali. Selama ini siapapun sadar kenyataan bahwa tentara mancu tetap tertahan di sebelah luar Sanha Aikoan itu bukan karena hebatnya tentara kerajaan Beng, melainkan karena bantuan benteng-benteng lama peninggalan Kaisar Cinsihang Teh beberapa abad yang silam, berupa rangkaian tembok besar yang membentang ribuan kilometer. Kota Sanha Aikoan adalah benteng ujung timur dari rangkaian tembok itu. Maka kalau tentara mancu sampai berhasil masuk, itu artinya seluruh wilayah negeri akan terbuka untuk dijelajahi tentara berkudanya yang ampuh. Tak heran kalau Siang Kuan Hai sebagai pecinta negeri, sampai berkeringat dingin mendengar kata-kata Helian Kong itu. Benarkah itu? Benar. Memangnya Taijin kira aku katakan ini sekedar untuk menjelek-jelekan cohawasan yang sedang memojokan aku sekarang ini. Tidak. Yang kukatakan adalah kenyataan. Wajah pucat Siang Kuan Hai tiba-tiba berubah menjadi merah padam, sambil mengebrak meja ia berkata, Bangsat penjualan negara. Dirinya sendiri yang busuk, tapi tak henti-hentinya memfitnah orang lain. Besok juga aku akan menghadap kaisar untuk membongkar kedoknya. Namun kata-kata Helian Kong seperti air dingin yang mengguyur kepala Siang Kuan Hai yang tengah panas, Siang Si Taijin, kau mau menghadap kaisar tanpa bukti. Jangan-jangan nanti Siang Si Taijin sendiri malahan yang dituduh sebagai tukang fitnah. Lalu, apakah harus ku biarkan saja persekongkolan busuk itu mencapai rencananya? Sebelum Helian Kong menjawab, terdengar Siang Kuan Heng bertanya, Saudara Helian, Dari mana kau dengar tentang persekongkolan cohawasan dengan orang-orang mancu itu? Helian Kong mengangguk dan menjawab, Kemarin malam takku sengaja kulihat bentrokan antara orang-orangnya kaum pemberontak pelangi kuning dengan kaki tangan cohawasan. Di antara kaki tangan cohawasan ada dua jagoan mancu, Yang ternyata merekalah perwira-perwira telik san di bawahan pangeran Tujikun. Ini memperjelas adanya hubungan cohawasan dengan pangeran mancu itu. Kenapa kedua kelompok itu bentrok? Mereka sama-sama musuh pemerintah kita, Kenapa mereka tidak misalnya bergabung meruntuhkan kerajaan Beng, Lalu membagi negeri ini di antara mereka berdua sendiri? Aku tidak tahu, Saudara Suyankan. Orang-orang itu hanya menjalankan apa yang digariskan pemimpin mereka masing-masing. Aku menduga kalau Lichu Seng sebagai orang Han juga tidak adalah negeri ini diinjak orang mancu. Maka dia perintahkan orang-orangnya. Membongkar komplotan cohawasan itu, Sebaliknya cohawasan berusaha menangkapi orang-orangnya Lichu Seng dengan bantuan orang-orang mancu. Sampai kata-kata itu, Helian Kong menekankan suaranya, Berhenti sebentar, Setelah itu barulah melanjutkan, Karena orang-orang Lichu Seng itu membahayakan rencananya. Ah, inikah sebabnya kenapa hari-hari belakangan ini cohawasan berhasil menangkap gembong-gembong pemberontak Seperti Of Kui Hau, Yogyan Hai dan tiga saudara Giam. Seng Kuan Heng berkata sambil menepuk pahanya. Penyata itu dilakukan dengan bantuan jaringan sandi orang-orang mancu. Ya, mungkin pangeran Tujikun memperhitungkan, Kalau cohawasan mendirikan pahala dengan menangkapi kaum pemberontak, Tentu kedudukannya di samping kaisar tambah kuat, Pengaruhnya juga makin kuat sehingga cukup layak oleh pangeran Tujikun untuk dijadikan penyambut dari dalam, Apabila gelak. Tiba saatnya tentara mancu maju ke Tiong Goan. Mungkin begitu. Ketiga orang dalam ruangan itu tegang, Namun sekaligus juga kecewa. Keadaan masa itu ternyata hanya menunjukkan ketidakbecusan para intel kerajaan, Yang sejauh ini belum menunjukkan reaksi apapun, Padahal penyusup-penyusup musuh sudah berkeliaran di ibu kota negara. Intel-intel kerajaan itu memang giat, Namun mereka hanya salah tangkap orang-orang yang tak berarti, Dengan tujuan tak lain memeras kaum keluarga si tertangkap agar membayar ruang bebas. Helian Congpeng, Kau mencegah aku segera menghadap kaisar, Lalu harus menunggu sampai kapan lagi. Harap Taijin menunggu sampai ada bukti di tangan, Barulah menghadap kaisar. Namun perjalanan ke istana itu pun harus dikawal oleh pasukan yang memihak kita. Tanpa pengawalan, Aku khawatir kaki tangan cohawasan akan membuatullah. Entah di perjalanan, Entah setelah sampai ke istana. Dengan bersemangat siang kean heng langsung menyangguti, Soal pengawalan ayah, Malam ini juga kuhubungi panglima-panglima yang masih bisa kita percaya, Supaya mereka siapkan pasukan masing-masing. Kalau perlu, Kubangunkan mereka dari tidurnya. Bagus, Saudara Syuangkaan. Tapi tentang tujuan kita mendakwa cohawasan, Seyogianya hanya kita bertiga yang tetap mengetahuinya sampai saatnya tiba di depan kaisar. Bukan aku kurang mempercayai teman-teman kita, Mereka semuanya berhati tulus namun tidak semuanya sanggup menyimpan rahasia. Kalau sampai bocor sedikit saja dan didengar oleh kaki tangan cohawasan, Bisa kacau rencana kita. Baik, Aku paham. Kalau begitu aku mohon diri lebih dulu untuk mengambil barang buktinya, Syengsi Taijin, Saudara Syuangkaan, Kata Helian Kong sambil bangkit. Besok pagi aku kemari. Aheng, Antarkan Helian Congpeng keluar, Baik, Ayah, Saudara Helian, Mari. Kedua pemuda itu pun berjalan keluar, Namun sampai di ambang pintu, Mendadak Helian Kong memutar tubuh dan bertanya dengan suara agak kikuk, Eh, Ya, Dari tadi kenapa adik yang tidak nampak? Syengkaan Hai menyembunyikan senyum sambil mengusap jenggot putihnya. Selama ini ia tahu kalau anak gadisnya diam-diam mencintai Helian Kong, Namun tidak jelas apakah Helian Kong juga membalas cinta Syengkaanian. Kini mendengar pertanyaan Helian Kong itu, Si ayah yang mendambakan kebahagiaan puterinya. Ia pun mengharap mudah-mudahan itulah semacam lampu hijau Helian Kong terhadap puterinya, Sehingga puterinya tidak bertepuk sebelah tangan. Sahutnya, Dia di istana dalam beberapa hari ini. Menunggui puteriti yang pinjang kesehatannya kembali merosot. Helian Kong pun mengangguk, Lalu pergi di antar Syengkaan Heng sampai ke pintu depan. Setelah mengucapkan salam kepada Syengkaan Heng, Pergilah Helian Kong dengan melompat. Bagaikan terbang, Meleburkan diri ke dalam hitamnya malam. Ia menuju ke kuburan itu, Sebab tengah malam hampir tiba dan dia ada janji pertemuan dengan Koban Seng. Sementara itu Syengkaan Heng kembali menemui ayahnya dan bertanya, Ayah, apakah perlu sekarang juga kuhubungi panglima-panglima yang kita harapkan akan mengawal ayah ke istana? Ya. Beritahu bahwa besok pagi harus kumpul di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.